Intro Halo, selamat datang di podcast Lawsum Law is awesome Yeay! Jadi, podcast Lawsum ini dibentuk oleh 7 mahasiswa FAUI dan pada hari ini di episode pertama kita akan ngomongin tentang konsep cybernatory dan penerbapannya di Indonesia Sebelumnya, perkenalkan nama gue Matilda atau akan diselamatkan dengan panggilan MR selaku host pada hari ini Dan gue gak sendiri ya, gue ditemani oleh 2 orang temen gue Mungkin temen-temen boleh kenalan terlebih dahulu Hai, nama gue Shalini, biasa dipanggil Shal Gue selaku co-host ya istilahnya pada hari ini Halo Shal Dan gue Irvani, selaku co-host juga Oke, halo Irvani Jadi, pada hari ini kita ambil konsep tentang cybernatory ya Kenapa sih kita ambil ini? Karena kalau temen-temen lihat kan sekarang tuh udah serba zamannya tuh digital ya Kita pake teknologi dimana-mana dan jadi pertanyaan juga nih gimana caranya notaris itu bisa bekerja mengenuhi tuntutan zaman Penasaran? Oke, kita langsung aja masuk topik bahasannya ya Nah guys, jadi kalau misalkan kita ngebahas soal konsep cybernatory itu sendiri Sebetulnya konsepnya itu ada sebagai salah satu upaya seorang notaris untuk bisa mempertahankan profesi mereka yang kayak tadi MR bilang di era yang serba digital saat ini gitu Nah, bisa dilihat sekarang tugas-tugasnya seorang notaris itu tuh bisa dilakukan dengan cara-cara kayak digitalisasi dokumen Jadi sebenernya ada pertanyaan juga nih mungkin dari temen-temen sekalian juga dari gue siap pribadi gitu Sebenernya dalam konsep cybernatory itu ada gak sih degradasi keaksaan aktanya? Ada banget, justru itu tuh hal yang memicu perdebatannya dalam penerapan konsep Ada asas yang disebut sebagai tabelionis officium fideliter extercebo Agak ribet ya namanya Agak panjang gitu Panjang Tapi intinya asas ini tuh mengharuskan seorang notaris untuk melakukan pekerjaannya dengan cara-cara yang manual pakai pulpen sama kertas gitu Padahal kalau kita lihat ya Kita ngeliat perkembangan sekarang ini tuh bakal jadi susah gak sih kalau buat peran notaris Iya, serba digital gitu semua sekarang Mesti kan notaris itu mengikuti perkembangan teknologi masa kini gitu maksud gue Ini kalau ngomong-ngomong cara kayak gitu ada dianggap konvensional ya Jadi sebenernya nih konsep cybernatory itu kalau belum tahu tuh muncullah sejak kapan dari mana sih? Oke, untuk istilah cybernatory sendiri itu tuh udah ada di tahun 1994 Hmm, udah gak lama lah ya Berapa lama tuh? Gak bisa ngitung ya, lanjut aja lanjut Oke, untuk istilah cybernatory sendiri itu tuh pertama kali digunakan oleh Committee of the American Bar Association Jadi menurut komita ini, kalau misalnya public notary sama cybernatory itu tuh gak terlalu banyak perbedaan yang signifikan Karena perbedaannya cuma terletak di hasil dokumen Kalau misalnya cybernatory itu hasilnya jadi elektronik Kayak gitu Nah, untuk istilah cybernatory sendiri sebenarnya itu dipopulerkan oleh ahli hukum yang mengadopsi hukum common law Kayak gitu Padahal kita civil law ya Iya, padahal kita civil law Jadi mungkin agak, oh oke gitu kan Agak minjem gitu kan Oh, jadi mungkin jadi pertanyaan juga nih Tapi dari kalau negara-negara civil law tuh mereka ada istilahnya sendiri? Ada Oh, ada Nah, untuk istilah cybernatory versi civil law adalah in notary Dan ini lebih cocok untuk Indonesia Tapi di undang-undang kita pakenya cybernatory gitu Padahal Indonesia tuh ngadotnya kan, eh, civil law gitu kan Oke Oke Omong gini, kita agak bergeser sedikit ya Kita ngomongin regulasi-regulasi terkait cybernatory itu sendiri Sebenarnya kalau dari sisa regulasi tuh masih kurang banget Masih kurang banget, kurang banget Ini sebagai contoh ya Frasa cybernatory itu cuma pernah disebutkan satu kali loh Dalam undang-undang jabatan notaris Minim banget ya jadi Ya, minim banget, minim banget itu cuma satu kali loh Cuma satu kali dan itu tepatnya di penjelasan pasal 15 ayat 3 Tentang kewenangan notaris untuk meng sertifikasi transaksi dilakukan secara elektronik Jadi memang Masih kurang banget sih, jujur Nah Kalau dari penjelasan lo itu Berarti ada nggak sih di UU ITE pengaturan tentang cybernatory? Itu kan tadi mendonong JN ya, sekarang kita mendonong ITE Nah, sebenarnya ini juga jadi masalah lagi nih jujur Jadi, kalau misalnya kita lihat UU ITE itu sebenarnya nggak ada penyebutan secara spesifik Nomenklatur cybernatory itu nggak ada Cuman, kalau kita lihat dari ketentuan isi peraturan perundangan ini Ada nih pertentangan antara UU ITE dan UU ITE Sebagai contoh, di UU ITE pasal 2 disebutkan bahwa Transaksi elektronik itu kan sifatnya borderless ya Tidak terikat wilayah batasan gitu, tidak terbatas boleh ya Sedangkan kalau teman-teman lihat nih di pasal 17 huruf A dan juga pasal 18 huruf JN Disebutkan bahwa notaris itu terikat pada wilayah kerja jabatannya Ada batasan wilayah di situ, sedangkan objek yang disertifikasinya Yaitu si transaksi itu kan sifatnya borderless ya, nggak ada batasan wilayah gitu Jadi ini agak ada kebingungan lah ibaratnya kalian gitu Nah, jalan keluarnya kita bisa pakai asas namanya Asas Leg Specialist Derogate Legi Generalis Dimana seharusnya yang diberlakukan itu undang-undang ITE Undang-undang ITE yang siyok ya Dan seharusnya akta yang dibuat dengan konsep cybernatory Diluar wilayah kerja jabatan notaris tersebut Memiliki kekuatan yang sama dengan akta yang dibuat di dalam wilayah kerja notaris tersebut gitu Oke, jadi dari berdasarkan keterangan lo Keterikatan notaris pada tempat kedudukannya itu menjadi hambatan ya untuk cybernatory itu sendiri ya? Iya, in a way sih kalau menurut gue kalau terkait cybernatory itu jadi hambatan tersendiri gitu loh Nah, betul-betul Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin hambatan, masalah itu tuh masih banyak banget yang terjadi ya Khususnya ini Indonesia terkait konsep ini Kayak gue ambil contoh aja, jadi misalnya Ketika lo mau membuat akta, sebetulnya seorang notaris tuh harus membuat akta tuh secara bahasa kerennya tuh inoriginally gitu Atau seharusnya notaris ini tuh menyerahkan akta tersebut secara langsung kepada orang yang bersangkutan gitu Tapi dengan adanya pembuatan akta secara elektronik itu kan gak mungkin notarisnya tuh harus bisa menyerahkan secara langsung Kalau enggak ya hilang dong segi efisiensinya kok kayak gitu ya gak sih? Iya, betul banget Nah, selain itu di penjelasan pasal 16 ayat 1 Dikatakan kalau misalnya akta wajib untuk disimpan secara asli Nah, kalau asli itu berarti Memakai tulisan tinta gitu ya Supaya kertas Supaya kertas Supaya kertas gitu Kalau cybernotari kan gak ada ya asli dalam bentuk pelu pen dan kertas itu Jadi nih kalau misalnya bisa gue simbulkan ya dari obrolan kita lah hari ini nih Sebenarnya konsep cybernotari itu peluang untuk diterapkan di Indonesia tuh sangat-sangat tinggi loh temen-temen Mengingat adanya tuntutan juga nih untuk profesi notaris bisa mengikuti perkembangan zaman Dan itu akan membuka banget nih peluang untuk notaris bisa bekerja yang lebih baik mengikuti perkembangan zaman saat ini Cuman memang sayangnya gitu Sayangnya masih banyak kekurangannya terutama kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap konsep cybernotari itu sendiri Nah, mungkin ada beberapa saran nih untuk penerapan konsep cybernotari Indonesia ke depannya Kasih tau tuh ya Kasih tau ya Oke, yang pertama Yang pertama seharusnya Frasa cybernotari itu bisa diperjelas terlebih dahulu Apa sih yang dimaksudkan dengan konsep cybernotari Karena belum ada loh di pertama pertemuan kita Itu yang pertama banget harus dibenahi Yang kedua, pemerintah bisa melakukan revisi terhadap undang-undang jabatan notaris Dan memasukkan ketentuan-ketentuan yang sudah menyesuaikan dengan konsep cybernotari itu sendiri Sebagai contoh, semisah pengaturan mengenai pembacaan akta, pembuatan akta, tarat tangan digital Ataupun penggunaan videoconference Inilah ketentuan-ketentuan yang sudah banyak diatur di negara-negara lain yang lebih maju Karena memang semua negara kan sudah ada digitalisasinya gitu Dan ya sejauh ini kita masih kurang banget di situ Ada lagi? Ada lagi? Udah sih? Udah ya? Iya berasih ya Iya berasih ya Jadi gini temen-temen Jadi sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita omong yang terkait cybernotari Banyak banget 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 lah Tapi sayangnya mengingat berasih Berasih Jadi sepertinya harus kita pause dulu, on hold dulu di hari ini gitu temen-temen Dan thank you banget untuk temen-temen udah dengerin sampai akhir Jangan lupa nantikan episode selanjutnya Karena pasti bakal ada pembahasan yang gak kalah seru pada hari ini Dan see you guys on next episode Bye-bye Thank you for listening Bye-bye 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 Bye-bye